Raisa Broto Asmoro berduka Moriapis Sudipyo, pendiri mustika ratu meninggal dunia Dilansir dari suara.com Dr. Raisa Broto Asmoro mengumumkan kabar duka Pendiri mustika ratu Moriapis Sudipyo meninggal dunia hari ini Rabu 20 April 2024 Dalam pengumumannya, Raisa juga menyampaikan rasa duka mendalam Atas kepergian sosok yang menginspirasi banyak perempuan Indonesia itu Innalilahi wa innalilahi rojiun Terut berduka cita yang sedalam-dalamnya Atas berpulangnya Ibu Hajah Dr. Bra Moriapis Sudipyo SSM Hum tulis Raisa Semoga almarhumah diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Dilapangkan kuburnya Dan semoga keluarga yang ditinggal diberikan ketaban Dan kekuatan iman lahir batin imbunya kembali Raisa mengatakan Ia akan selalu memberikan, selalu merindukan almarhumah Terlebih mereka memiliki hubungan yang dekat Aku akan merindakanmu bumur Sosok panutan sumber inspirasi Terima kasih atas segala kebaikan Dan kasih sayangnya selama ini Tandasnya kembali Raisa juga mengunggah foto kenangan ketika Mendy yang menjadi salah satu saksi Pernikahan proses yisiraman Sebelum ia menikah dengan Dan tujuh deningkrat Broto Asmoro Unggahan Raisa ini pun dipenuhi Ungkapan duka dan rekan artis dan warganet Turut berduka cita Ujar Indra Bekti Kemarin habis ngobrol sama teman-teman mustika Selamat jalan ibu Terut berduka cita Selain sebagai pendiri mustika ratu Moriati Sudipio juga pendirian Putri Indonesia YPI Dia juga pernah menjawabkan sebagai wakil Ketua 2 MPR Moriati Sudipio meninggal di usia 96 tahun Dan akan dimakamkan di Tapos Bogor Setelah waktu sholat zuhur